Salah dalam menyelesaikan masalah, kami benar-benar minta maaf, baik kesalahan yang kami tahu ataupun yang kami tidak ketahui. Menanggapi hal tersebut, Tashi Atasya kini mengklarifikasi dengan meminta maaf atas semua kesalahannya dilansir dari akun Instagram pribadinya. Dalam kesempatan itu, Tashi Atasya dan suaminya Syekh Zaki Alatas mengungkapkan terima kasih atas semua dukungan terhadap keduanya. Assalamualaikum, saya atas nama Tashi dan suami. Alhamdulillah kita melewati beberapa hari ini dengan pikirannya jernih, hati yang tenang dan sebagai bahan agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Tashi Atasya kemudian meminta maaf atas segala kehebohan dari kontroversinya yang disebut lembrugikan beberapa pihak. Salah dalam menyelesaikan masalah, kami benar-benar minta maaf, baik kesalahan yang kami tahu ataupun yang kami tidak ketahui. Sekalian di kesempatan kali ini, aku mau membuka nomor telpon. Di sini kalian bisa, yang siapa tahu masih ada masalah yang menggantung, yang di luar pengetahuan kami, bisa langsung menghubungi nomor tersebut. Nomor tersebut akan available dari hari ini sampai tanggal 21 Juni, aktif dari jam 12 siang sampai 5 sore. Karena kami sangat open banget untuk menyelesaikan segala masalah, baik yang kami ketahui ataupun yang tidak kami ketahui secara baik-baik. Jadi diharapkan menghubungi nomor tersebut dan bisa diselesaikan masalahnya secara baik-baik. Sekali lagi, aku sama suami berterima kasih, benar-benar berterima kasih tidak bisa membalas kebaikan semua orang yang care sama kita. Yang mengingatkan kita, kami terima ini ujian sebagai bahan pembelajaran kami. Kami hanya manusia biasa yang ladang kesalahan guys, kita benar-benar ladangnya kesalahan dan senang apabila diingatkan dan bisa belajar dari kesalahan tersebut.